White House itu isinya orang ngantri mau berkeluh kesah ke dia Dan begitu diterima ada apa, apa yang bisa saya bantu, gini 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 Jadi dia ajak menterinya yang berhubungan dengan kasus itu Menurut kamu gimana, karena kamu bilang apa sih, kasus tanah lah, kasus apa Dia tulisin surat Bagaimana dia melayani masyarakat Kedua, empatinya luar biasa Ini ada satu legenda luar biasa Di mana waktu itu Abraham Lincoln memiliki kebiasaan tidak akan pernah meluapkan emosinya dia Atau marah ke siapapun Jadi setiap kali dia mau marah Misalnya Abraham Lincoln marah sama Mas Ari gitu ya Misalnya Mas Ari, ngapain gitu Dia kan nulis bro Nulis suratnya Kekasaran nih surat, nulis sampe selesai Dia tutup, misalnya dikirim ke Mas Ari dong Begitu semua amarah sudah diluapkan di surat itu Dia dimasukin ke sebuah box Dan tiba-tiba box itu begitu Dia meninggal box itu masuk ke museum Dibuka semua suratan-suratan Karena dia ngerasa bahwa Marah itu gak akan menyelesaikan masalah apapun Iya kan Dengan kepala dingin baru bisa merasakan masalah Terus kalo masalah komunikasi Kalo masalah komunikasi Ntar balik ke empati lagi deh Kalo masalah empati kan dari kecil dia ngerasa melihat perbudakan itu sesuatu yang salah kan Wah salah nih Makanya begitu dia naik Menjabat Dia langsung mengeluarkan proklamasi emasipasi manusia Dimana dia akan meniadakan perbudakan di Amerika Serikat Itu kan luar biasa Dia melihat bahwa semua manusia Terlahir sama Setara Dan memiliki hak yang sama Dan untuk komunikasi bro Dia juga jagonya tuh Semuanya luruh tuh sama dia Mas Giring Kayaknya 2 pertanyaan terakhir dari saya Ini kan Bicara parliamentary threshold PSI Untuk Maksudnya butuh dukungan Besar dari partai-partai besar lainnya Nah apakah Deklarasi kemarin Dan maju mencawankan diri Menjadi presiden Apakah Ini adalah sebuah gerakan Atau memang sebuah keyakinan dari Mas Giring Karena PSI kan masih baru nih Dan masih mencari elektabilitas Di panggung politik Dan Oke kita Tahu kan Kader PSI juga di Apa DPRD DPRD Oke vokal Terus juga Untuk Menambah ya Elektabilitasnya kan Butuh sebuah geberakan-geberakan baru Apakah ini menjadi sebuah geberakan dari PSI Dan Mas Giring Atau seperti apa Untuk meningkatkan elektabilitas Saya yakin bahwa PSI sekarang Elektabilitasnya sudah jauh lebih bagus Karena Rakyat Melihat langsung Bahwa kita selalu hadir dan kerja Untuk masyarakat Untuk melakukan begitu banyak perbaikan Semasa pandemi kemarin Kita Partai yang benar-benar turun Karena kita tahu bahwa anak muda yang paling berani Selama pandemi kemarin untuk melakukan Untuk Apa namanya Mengirimkan begitu banyak bantuan sosial Pada masyarakat yang membutuhkan peran Saya gak pernah bilang Ini adalah Tujuannya Mengangkat Elektabilitas Ini adalah movement Ini adalah pergerakan anak muda Makanya saya mengajak seluruh anak muda Indonesia Yang memang meyakini bahwa 2024 adalah tahunnya kita Untuk menentukan arah bangsa ini mau kemana Karena kita tahu arah bangsa ini mau kemana Ya sudah saatnya kita bergerak Sudah saatnya kita maju Sudah saatnya kita keluar dari zona nyaman kita Dan ikuti gerakan ini Dan juga masuk partai solidaritas Indonesia Berarti ini bukan sebuah gebrakan ya Ini movement bro Ini movement ya Ini adalah movement besar anak muda Oke mas Giring terakhir Tanpa mendahului hasil Siap gagal dan siap menang Saya menyerahkan 100% ke masyarakat Masyarakat Indonesia Kalau ditanya siap gagal dan siap menang Saya 100% menyerahkan ke masyarakat Oke berarti kalau misalkan Tolos dan menang Ya itu memang Sudah jalannya ya Oke siap Mas Giring terakhir Harapan mas Giring buat Capres 2024 ini Saya sih Gak mau menjadi orang yang terlalu Cuma saya cuma berharap ini aja sih Kalau kita Penonton Warta Kota Live Saya berharap Kita bisa Melewati pandemi Covid-19 ini Dengan sehat dan selamat Sebentar lagi Ya kita sedang menghadapi krisis ekonomi juga Tapi ini kan tidak hanya kita Tapi seluruh dunia juga mengalami hal yang sama Perjuangan ini masih berat Sampai 2021 sampai 2022 Dan saya Dan Satu-satunya cara kita bisa melewati ini Adalah dengan terus Saling mendukung Saling support satu sama lain Solidaritas Ikuti aja Pelabuhan di pemerintah Karena menurut kita Ya kita harus saling support Pemerintah sudah bekerja semaksimal mungkin Jadi kita As simple as Buat para pahlawan keluarga yang masih bekerja Seperti teman-teman yang sehat ini Dan Mas Ari dan teman-teman Warta Kota Jangan lupa cuci tangan Paku masker Minuh vitamin Dan jangan kesehatan sih Gitu sih Kalau harapan saya Karena menurut saya Saya gak mau Harapan saya di 2024 Mendingan buat Indonesia Bersambung Bersambung Terima kasih Terima kasih.